Yo, halo guys, jadi ini adalah agen terbaru di Valorant namanya Gekko dan gue dikasih early akses sama Riot Game, jadi gue bisa mainin agennya sebelum agennya rilis langsung aja kita bahas skill-skillnya nih nah pertama itu skill C-nya, namanya itu Moshpit dan saat kalian klik, dia bakal keluarin bola kayak gini dan bola ini bisa kalian lempar jauh atau kalian lempar deket nah nanti efeknya dia akan keluarin cairan hijau kayak gini lalu kalian tunggu beberapa saat maka cairan hijaunya akan meledak nah semua musuh yang berdiri di atas cairan hijaunya itu bakal kena damage nah tapi hati-hati kalau kalian sendiri atau teammate kalian yang berdiri dalam cairan hijaunya bakal kena damage juga tuh jadi fungsinya mirip kayak skill C-nya Bridge, cuma areanya lebih gede nih nah lanjut, skill Q-nya itu namanya Wingman kalau kalian pencet, dia bakal keluarin dulu lalu kalian bisa arahin kayak Bumbo Trace, ada pengarahnya disini dan kalau kalian klik, dia bakal lari ke depan kayak gini nah kalau dia nabrak tembok dia akan balik arah sampai durasinya habis nah kalau durasinya habis, dia bakal berubah jadi bola kayak ulti orb kayak gini kalian bisa ambil bolanya fungsinya buat ngereset cooldownnya jadi setelah kalian ambil bolanya, kalian bisa pake lagi skillnya nah fungsinya skill Wingman ini mungkin agak unik ya karena ini satu-satunya skill yang bisa nge-plan dan nge-defuse jadi kalau misalkan kalian attacker, kalian bawa spike-nya kalian bisa kirim si Wingman ke side-nya nanti bakal muncul si spike-nya tuh kalau kalian klik kanan si Wingman ini akan lari dan nge-plan di side-nya buat kalian dan kalau kalian defender kalian keluarin Wingman-nya kalian klik kanan juga, dia bakal nge-defuse buat kalian nah tapi skill Wingman ini bisa ditembak sama musuhnya bisa dihancurin atau saat dia lagi nge-defuse atau nge-plan bisa di molly, bisa di granat dia bakal hancur nah tapi fungsinya bukan cuma buat defuse atau nge-plan juga Wingman ini punya fungsi kedua yaitu dia bisa nge-stun jadi kalau kalian pake biasa ini skill Wingman-nya dia bakal cari musuh lalu kalau dia liat musuh dia bakal meledak dan semua orang yang kena ledakannya itu bakal ke-stun kayak stunnya bridge ya jadi ability Wingman ini multifungsi ya nah lanjut skill E-nya yaitu DZ namanya nah kalau kalian pencet dia bakal keluarin dulu si DZ-nya lalu kalian bisa klik kiri buat lempar si DZ ke depan nanti dia akan terbang kayak begini kalau gak ngeliat siapa-siapa dia bakal turun terus jadi bola kayak gini bisa kalian ambil buat ngereset cooldownnya nah tapi kalau si DZ ini ngeliat musuh dia bakal keluarin cairan biru yang fungsinya kayak flash jadi layar kalian akan ketutupan oleh cairan birunya nah tapi hati-hati kalau si DZ lagi nge-flash kalian sendiri bisa kena sama flashnya itu jadi setelah kalian keluarin skillnya jangan dideketin karena kalian bakal ke-flash sendiri tuh dan terakhir itu ultimate-nya namanya Thresh ya bukan Thresh sampe tapi TH-R-A-S-H ya nah kalau kalian pencet itu gak langsung multi tapi dia keluarin dulu ikannya ini nah kalau kalian klik dia bakal keluarin kayak doggy-nya Sky terus dia jalan sendiri ini gue gak pencet apa-apa dia maju sendiri nih terus dia ada durasi aja juga jadi kalau kalian gak ngapa-ngapain dia bakal abis durasinya nah kalau durasinya abis dia bakal berubah jadi bola kayak gini nih kalian bisa ambil lagi itu buat ngereset ultinya ada cooldown 10 detik terus kalian bisa pake lagi jadi kalau misalkan ulti kalian gagal bisa diambil lagi terus pake lagi atau kalau kalian ledakin untuk pertama kalinya di ronde itu dia bakal berubah jadi bola juga bisa kalian ambil lagi terus kalian pake lagi jadi bisa ngultinya 2 kali dia nah fungsinya ulti ini kalau kalian liat musuh kalian klik kiri dia bakal lompat ke arah musuhnya terus musuh yang kena ledakannya itu bakal kena detain jadi kayak ulti killjoy gak bisa nembak dan geraknya jadi lambat banget ya jadi itu semua ability dari agen Gekko ini agennya cukup unik karena satu-satunya yang bisa nge-plan pake ability kalian gak perlu nge-plan sendiri nih jadi untuk gameplaynya pastinya unik banget contohnya kalau kalian lagi nge-clutch kalian bisa kirim si wingmannya buat plan atau buat defuse buat kalian terus kalian tinggal cover aja si wingmannya ini nih dan untuk sisa dari skillsetnya itu lumayan menarik ya jadi ini agen initiator yang bisa gue bilang lumayan seru buat dimainin karena dia bisa nge-flav bisa nge-damage dan gue sendiri yang hobi main initiator pastinya bakal suka banget sama agen ini jadi mungkin di next act gue bakal sering mainin agen ini nih ya jadi sekian video ini makasih udah nonton semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati